Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sobat-sobat good semua Bertemu kembali dengan Mbak Widya Nah seperti biasa pada video ini Saya akan membahas materi biologi Terkhusus pada kelas 9 Yuk nonton video ini ya Sampai selesai agar kalian bisa memahami Pembahasan pada video ini Nah sebelum kalian menonton video ini Jangan lupa ya Di like, subscribe, share dan komen video ini Agar channel ini dapat berkembang Terima kasih Nah sudah selesai deh Jadi setelah tumbuh Aku punya pohon mangga yang badah Hmm, aku sarang burungnya Baru ada satu nih Aku tanem juga ah Loh, tapi bijinya yang mana ya Kalau gak ada bijinya Gimana menanamnya Teman-teman Di awal video tadi Kita sudah melihat Seorang anak yang menanam biji mangga Tetapi saat ia mau menanam paku sarang burung Anak tersebut terlihat sangat kebingungan Karena ia tidak dapat menemukan bijinya Ternyata teman-teman Tanaman paku sarang burung Yang memiliki nama ilmiah Asplenium nidus Itu merupakan salah satu spesies Dari kolompok teridopita Atau tanaman paku Kolompok tanaman ini Tidak memiliki biji Bunga Maupun buah Wah, pantas saja ya Anak tadi bingung Nah, paku sarang burung ini Berbeda ya dengan tumbuhan mangga Yang bernama ilmiah Mangifera indica Karena mangga termasuk Kolompok spermatopita Atau tumbuhan berbiji Wah, dari namanya Kita tahu ya Bahwa kolompok tanaman ini Pasti memiliki biji Tapi kalian perlu tahu juga nih Bahwa ternyata Tanaman spermatopita Terdiri dari Angiosperme Yang merupakan tumbuhan Biji tertutup Dan juga gimnosperme Yang merupakan Juga tumbuhan berbiji terbuka Mangga termasuk Kedalam kolompok Angiosperme Ini karena mangga Punya biji Yang dilindungi oleh daun buah Karena perbedaan-perbedaan tersebut Dalam klasifikasi Tumbuhan paku Dan juga mangga Termasuk Kedalam kolompok Yang berbeda loh Paku Termasuk Tumbuhan tingkat rendah Sedangkan mangga Termasuk Tumbuhan tingkat tinggi Tapi apa ya Maksudnya Jadi Berdasarkan Alat perkembang Biakan alat reproduksinya Tumbuhan Dapat kita Klasifikasikan Menjadi dua kolompok Yaitu Cryptogame Atau tumbuhan tingkat rendah Dan juga Panerogame Atau tumbuhan tingkat tinggi Istilah Cryptogame Berasal dari Cryptos Yang berarti tersembunyi Dan Gamus Yang berarti kawin Nah kok tersembunyi Nah ini karena Tumbuhan tingkat rendah Alat reproduksinya Tidak terlihat Atau tersembunyi Namun Dapat berkembang Biak Dengan menghasilkan Struktur reproduksi Berupa Spora Dengan kata lain Tumbuhan tingkat rendah Berkembang biak Tanpa Menggunakan bunga Dan juga Tidak menghasilkan Biji Tumbuhan yang tergolong Tumbuhan tingkat rendah Atau Cryptogame Adalah Brio Vita Atau Kelompok Lumut Dan juga Teridevita Atau Kelompok Tumbuhan paku Termasuk Paku sarang burung Atau Asplenium Nidus Itu tadi ya Sementara Istilah Panerogames Berasal Dari kata Paneros Yang berarti Tampak Atau terlihat Dan Gamos Yang berarti Kawin Disebut Tampak Karena Tumbuhan ini Memiliki Alat reproduksi Yang terlihat Jelas Umumnya Berupa bunga Pada tumbuhan Angiosperme Dan Strobilus Pada tumbuhan Gimnosperme Meskipun demikian Keduanya Sama-sama Berkembang Biak Dengan Menghasilkan Struktur Reproduksi Berupa Biji Tumbuhan Biji Kelompok Tumbuhan Ini Juga Disebut Sebagai Spermatopita Atau Tumbuhan Berbiji Meliputi Gimnosperme Dan Angiosperme Mangga Termasuk Di Dalamnya Oke Jadi Bisa Kita Simpulkan Bahwa Berdasarkan Struktur Dan Juga Alat Reproduksinya Tumbuhan Dapat Dikelompokkan Menjadi Dua Macam Yaitu Tumbuhan Tingkat Rendah Yang Berkembang Biak Menghasilkan Spora Serta Tumbuhan Tingkat Tinggi Yang Berkembang Biak Dengan Menghasilkan Biji Tapi Ngomong-ngomong Tumbuhan Tingkat Tinggi Dan Sama-sama Dapat Melakukan Perkembang Biakan Seksual Dan Juga Aseksual Tapi Bedanya Apa Nah Teman-teman Mau tahu Jawabannya Yuk Dibahas Di video Berikutnya Teman-teman Sekian Pembahasan Kita Kali Ini Semoga Kalian Bisa Memahami Pembahasan Kali Ini Dan Jangan Lupa Dukung Channel Ini Agar Channel Ini Dapat Berkembang Terus Dengan Cara Like Share Comment Serta Jangan Lupa Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima